Film ini berjudul Empire of the Sun yang disutradarai oleh Steven Spielberg menceritakan kisah anak laki-laki yang hidup bersama keluarga kaya Inggris di Shanghai, China kemudian terpaksa menjadi tahanan perang di Camp Jepang selama Perang Dunia II berlangsung Di tahun 1941, China dan Jepang berada dalam Perang Dingin selama 4 tahun Kala itu, pasukan Jepang sudah menguasai banyak desa dan sebagian kota besar Di Shanghai, ribuan orang barat dilindungi oleh keamanan politik internasional Tinggal di sana sejak Inggris datang di awal abad 19 Membangun gambaran dari negeri mereka sendiri seperti bank, hotel, kantor, dan rumah Tak heran banyak gedung menyerupai bangunan barat Namun, Jepang sudah menunggu mereka Di tengah invasi Jepang ke China selama Perang Dunia II James Graham merupakan seorang siswa kelas menengah atas Inggris Orang tuanya adalah seorang ekspatriat kaya yang hidup di kawasan Shanghai Mereka hidup di kawasan yang memang disediakan oleh pemerintah China untuk para ekspatriat James begitu terobsesi dengan pesawat dan sangat bangga pada pejuang-pejuang Jepang yang dianggapnya pemberani Berharap suatu hari dirinya bisa bergabung bersama mereka Tak lepas dari semua itu, tentu saja James merupakan anak yang nakal Bahkan sering membuat pembantunya merasa kesal dengan perilakunya Ketika Jepang akhirnya menginvasi China Keluarga James dan ekspatriat lainnya bergegas mengungsi Aksi saling dorong dan baku tembak tak terhindarkan di tengah kekacauan Membuat James terpisah dengan orang tuanya Meski begitu, sang ibu sempat berteriak kepada James untuk pulang dan menunggunya di rumah Setibanya di rumah, James memanggil ayah dan ibunya Namun tak ada jawaban Ia hanya bertemu dengan pembantunya yang berkebangsaan China sedang mencuri perabotan rumahnya Ketika James menegurnya, pembantu itu justru menamparnya Dan pergi begitu saja Kemudian James memutuskan tetap tinggal di rumahnya sendirian Hari demi hari ia lalui Berharap kedua orang tuanya akan pulang mencarinya Namun setelah sekian lama menunggu hingga persediaan makanan habis Orang tuanya tak kunjung kembali Sehingga memaksa dirinya berkelana ke kota Berharap mendapat sedikit makanan James bermaksud menyerah kepada tentara Jepang Begitu diabaikan, tiba-tiba James dikejutkan oleh anak jalanan yang mengejarnya James berlari ketakutan Ia pun terdesak Anak jalanan itu berhasil menangkap dan memukulinya Mencuri sepatu milik James sebelum James dibantu warga sipil kemudian berlari menjauh Bertepatan dengan sebuah truk yang mengarah kepadanya Tapi James beruntung karena tidak terluka Ia pun berkenalan dengan Frank Seorang ekspatriat asal Amerika Lalu membawanya ke sebuah kapal terbengkalai tempat di mana Frank tinggal bersama Basie Dengan kepercayaan dirinya James mulai menjelaskan bahwa ayahnya adalah orang terkenal serta kaya raya Ia pasti akan memberikan serangkaian hadiah jika James diperlakukan dengan baik Tapi Basie tidak butuh hal itu Diam-diam dia berniat untuk menjual James kepada orang Cina Namun orang Cina itu menolaknya karena badan James terlalu kurus menyebabkan negosiasi itu gagal Karena tidak mendapat uang, kedua orang itu bermaksud meninggalkannya di jalanan James yang tidak tahu harus kemana kembali meyakinkan mereka untuk membawa kembali ke lingkungannya Di mana terdapat rumah-rumah kosong untuk dijarah Sehingga mereka bisa mendapatkan uang Setibanya di sana James begitu senang melihat lampu rumahnya menyala dan mengira orang tuanya telah kembali Penuh kecewa James hanya mendapati jika rumahnya ternyata telah ditinggali oleh tentara Jepang Basie yang ketakutan memerintahkan Frank untuk segera pergi Namun mereka tertangkap dan dipukuli Ketiganya ditawan di sebuah kem yang didirikan Jepang berisi warga Amerika dan Inggris Minimnya fasilitas dan makanan seadanya menyebabkan banyak yang sakit bahkan meninggal Hingga kemudian orang-orang itu diproses untuk dipindahkan ke kem Suzhou Beberapa orang yang sehat dibawa menggunakan truk termasuk Basie James yang tak terpilih terlihat sangat panik Sebab Basie dengan sengaja meninggalkan dan melupakannya James pun melihat dua tentara Jepang berselisih karena tidak tahu lokasi kem Suzhou Kini James harus menggunakan otaknya Ia pun bersikeras menawarkan diri dan mengaku mengetahui lokasi kem Suzhou Tanpa berpikir panjang tentara itu membiarkan James bergabung bersama tahanan yang lain Saat truk tiba Ternyata mereka dipaksa untuk bekerja atau biasa disebut Romusa Tentara Jepang yang terkenal kejam tak segan-segan memukul orang-orang yang menolak James yang melihatnya kemudian segera mengambil batu Pada para pilot Singkat cerita di tahun 1945 mendekati akhir Perang Pasifik James bertemu dengan kadet pilot Jepang di balik pagar Menjadi momen awal pertemanan mereka Di kem itu James tumbuh dan bertahan dengan membangun relasi perdagangan kepada orang-orang Termasuk melibatkan pimpinan tertinggi Sir Sanagata Rowling dokter asal Inggris menjadi figur seorang ayah dan guru bagi James Suatu ketika James diminta untuk membantu memumpa jantung pasien yang sekarat Pasien itu sempat menoleh ke arahnya James mengira ia bisa menolongnya kemudian mempercepat gerakannya Tetapi sebenarnya wanita itu telah meninggal Membuat dokter Rowling seemosi dan menghentikan James Tak sedikit orang-orang yang meninggal di kem itu karena mengidap berbagai macam penyakit Akibat makanan tidak higienis maupun kurangnya peralatan dan tenaga medis Bahkan mereka yang sekarat hanya diberikan kelambu untuk mencegah penularan Malamnya James menyaksikan pangkalan Jepang diserang oleh bersawat tempur milik Amerika Tentara Jepang yang burka justru merusak dan menghancurkan barak-barak tahanan sebagai aksi wales dendam Sampai-sampai Sir Sanagata memukul Dr. Rowling sekarang menolak tempatnya dihancurkan Ia tidak berhenti hingga James datang dan memohon kepadanya Setelah penyerangan itu Dr. Rowling memberikan sepatu kepada James sebagai ucapan terima kasih karena telah menolongnya Esok harinya James sempat mengunjungi Bessie di barak khusus orang Amerika Berharap ia bisa tinggal di sana Namun Bessie memberikan syarat kepada James untuk keluar pagar dan membuat jebakan burung dengan alasan perayaan hari Thanksgiving Tanpa sepengetahuan James tentu itu dilakukan Bessie untuk membuktikan apakah terdapat ranjau di sana Sehingga Bessie dapat merencanakan pelarian Bagaimanapun James adalah bocah polos yang begitu mengidalkan orang Amerika dan budaya mereka Ia pun melakukannya tanpa curiga sedikit pun Sedangkan Sir Sanagata tak sengaja melihat sepasang sepatu di dekat pagar Merasa sedikit janggal ia pun memeriksanya Beruntung saat James terpojok, kadet pilot itu mengalihkan perhatian Sir Sanagata Meminta untuk mengambilkan pesawatnya yang terjatuh ke semak James kemudian memberikan hormat kepada kadet itu Tentu dengan maksud berterima kasih Dengan penuh percaya diri, akhirnya James diperbolehkan pindah ke kem khusus orang Amerika Karena keberhasilannya Mendapat kamar lebih nyaman Serta mengubah gaya pakaianya layaknya orang Amerika Tapi kenyamanan itu tidak bertahan lama Dimana Bessie dan beberapa orang berencana melarikan diri Aksinya terbongkar oleh Sir Sanagata Lantas ia pun mengajar Bessie selaku dalang dibalik strategi itu Bessie sempat berkata kepada James untuk menjaga barangnya Sebelum dirinya berakhir babak belur di barak medis Meski bagaimanapun, tubuh James sangat kecil dibandingkan semua orang di barak Bessie yang kembali justru mendapati barang-barangnya hilang Kemudian mengesur James dari tempatnya Keesokan harinya saat pajar James menyaksikan upacara kadet baru yang resmi menjadi pejuang kamikaze Dan memberi hormat kepada mereka Momen itu membuat Sir Sanagata meneteskan air mata Karena melihat James Meski ia tahu Jepang telah berbuat buruk kepadanya Sesaat kemudian, pangkalan itu tiba-tiba dibombardir oleh sekelompok pesawat tempur Amerika Menghancurkan gedung-gedung milik Jepang dan mendesak mereka Warga kem begitu ketakutan dengan serangan itu Tetapi tidak dengan James Ia begitu gembira sampai memajat runtuhan pagoda di dekatnya Untuk lebih memperhatikan serangan udara itu dengan jelas Hingga terbawa suasana Dr. Rawlins yang melihat James segera mengejarnya ke atas pagoda Mencoba menenangkan dan menyelamatkannya Di mana bocah itu tiba-tiba menangis Karena ia tidak dapat mengingat seperti apa wajah orang tuanya Yang ia tahu bahwa ibunya berambut hitam pekat Sementara nona Victor tetangga James di kem Inggris Ternyata selama ini menjaga kamar dan barang-barang milik James Selama ia pindah ke kem Amerika Akibat serangan itu, Jepang memutuskan mengevakuasi orang-orang kenan tahu Sedangkan Besi sudah melarikan diri meninggalkan James sendirian Meskipun ia telah berjanji akan membawanya Ketika perjalanan, James melihat teman Jepangnya memulai upaya terakhir melakukan misi bunuh diri Tetapi ia gagal karena tiba-tiba mesin pesawat itu tidak menyala Sedangkan para tahanan berbaris melalui hutan belantara Di mana banyak yang meninggal karena kelelahan, kelaparan, dan penyakit Sesampainya di Stadion Nantau Orang-orang dikejutkan dengan harta milik penduduk Shanghai yang disimpan oleh Jepang Tak terkecuali James yang mengingat mobil ayahnya James akhirnya memutuskan untuk bermalam di sana bersama Nona Victor Meskipun Mr. Markstone mengajaknya untuk pergi ke pedesaan Karena di tempat ini tidak ada makanan Tetapi James menolaknya mengingat kondisi Nona Victor tidak begitu baik Hingga keesokan paginya, James mendapati ternyata Nona Victor telah meninggal Dan menjadi saksi ledakan bom atom Nagasaki yang jaraknya ratusan mil Kemudian James mengembara kembali ke Kem Zuzu Ia mendengar berita penyerahan Jepang yang mengakhiri Perang Pasifik Sepanjang perjalanan, ia pun mendapat makanan yang dijatuhkan setelah Jepang menyerah kepada pasukan sekutu James kembali bertemu dengan pemuda Jepang yang kini kecewa karena gagal menyelesaikan misinya Tetapi pemuda itu masih mengenali James Dan menawarinya manga yang akan dipotong menggunakan katananya Tiba-tiba Besi muncul kembali bersama sekelompok orang Amerika bersenjata Menjarah kontainer berisi makanan Ia pun melihat James bersama pemuda Jepang yang mengarahkan katana kepadanya Mengira James dalam bahaya, seorang pria bersenjata langsung membunuhnya James pun marah Ia segera membalas kematian temannya Saat itu Besi menawarkan diri untuk membantu menemukan orang tuanya Tetapi James menolaknya karena membunuh temannya Dan memberikan coklat sebelum Besi pergi meninggalkannya Setelah itu James bertemu dengan tentara Amerika Kemudian membawanya ke panti asuhan Beberapa anak mengenali orang tuanya James hanya terdiam tidak mengenali siapapun termasuk wajah orang tuanya Sampai sang ibu melihatnya Namun James masih sedikit ragu apakah benar wanita itu adalah ibunya Hingga James tersadar ketika menyentuh rambut wanita itu berwarna hitam pekat Kemudian James memeluknya Dan film pun selesai Sejak masih kecil saya beruntung karena memiliki keluarga beserta semua yang saya butuhkan dan saya inginkan Saya lebih beruntung karena tidak hidup di masa itu Ini adalah salah satu film yang tidak pernah saya duga untuk ditonton Akting dalam film ini benar-benar luar biasa Dan alur ceritanya sekaya film-film Steven Spielberg lainnya Film ini menggambarkan apa yang terjadi ketika semua hal yang sudah dikenal dan kenyamanan itu diambil Itu membuat saya bertanya pada diri sendiri Apa yang akan saya lakukan dalam situasi seperti ini? Jika kalian tidak suka film perang jangan khawatir Saat kalian menonton film ini kalian akan sadar bahwa ini bukanlah film perang Melainkan kisah tentang bertahan hidup yang realistis Kehidupan yang brutal ketika dunia telah terbalik Film yang fantastis untuk hampir semua usia Bagi kalian yang sudah menonton video ini gak selesai Saya ucapkan terima kasih Semoga kata-kata saya tidak menyiung pihak lain dan masih sopan bagi kalian yang mendengar Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Dan sampai jumpa di next video